Tapi event yang satu ini gak bikin pusing, karena Jawa Post Media menggelar acara penganugerahan Jawa Post 7 Most Popular Brand of the Year 2024. Ajang Warding yang berkolaborasi dengan InfoFesta ini merupakan ajang penganugerahan dan mengapresiasi brand-brand yang ada di Indonesia yang dibagi dalam 7 brand terpopuler dalam 60 kategori sektor. Jawa Post Media Jawa Post 7 Most Popular Brand of the Year 2024 berikut informasinya untuk Anda. 7 Most Popular Brand of the Year 2024 merupakan ajang penganugerahan bagi 7 brand terpopuler dalam 60 kategori sektor. Acara Warding Seremoni yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan ini mengundang lebih dari 500 tamu undangan sekaligus penerima penghargaan bergensi dari Jawa Post Media. Melalui ajang awarding 7 Most Popular Brand of the Year 2024, Jawa Post sebagai salah satu media nasional di Indonesia dengan jaringan pemberitaan dan bisnis melalui platform media cetak, digital, dan televisi mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. 7 Most Popular Brand of the Year 2024 yang berlangsung pada 3 September 2024 ini dibuka langsung oleh Lea Kustio, CEO Jawa Post Media. Dalam sambutannya Lea Kustio menyebut, ajang yang baru pertama kali dibuat oleh Jawa Post Media ini untuk merayakan hari jadi Jawa Post yang kini telah memasuki usia 75 tahun. 7 Most Popular Brand of the Year kali ini kami adakan dalam rangka 75 tahun Jawa Post. Ini acara awarding untuk apresiasi brand yang pertama kali kami lakukan setelah Jawa Post berusia 75 tahun. Jadi menurut pandangan kami, penghargaan yang akan kami berikan kepada semua brand yang akan menerima kepada Bapak-Ibu sekalian itu skarsitinya cukup baik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi digelarnya Jawa Post 7 Most Popular Brand of the Year 2024. Penghargaan ini dinilai menjadi salah satu pembuktian brand-brand Indonesia mampu mengukir prestasi di kanca nasional, regional, dan internasional. Jawa Post 7 Most Popular Brand of the Year 2024 menjadi pembuktian bagi brand-brand nasional untuk bisa menginspirasi serta memotivasi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing di Indonesia. Jawa Post 7 Most Popular Brand of the Year 2024 merupakan event pembuktian bahwa brand-brand Indonesia mampu mengukir prestasi baik di kanca nasional, regional, maupun internasional. Hal ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa terus berinovasi dan juga meningkatkan daya saing. Saya ingin mengucapkan selamat nantinya kepada para penerima penghargaan yang prestisius ini, dan semoga pencapaian Anda semua bisa meningkatkan lagi motivasi untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari kita terus berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Awarding Jawa Post 7 Most Popular Brand of the Year 2024, Jawa Post Media berkolaborasi dengan InfoFesta yang merupakan salah satu perusahaan riset dan pengelolaan data di Indonesia. Keduanya berkolaborasi melakukan survei dan perantingan dan menggunakan metode multi-stage area random sampling, di mana survei dilakukan di 20 kota besar. Survei ini melibatkan 19.000 responden berusia produktif, yang mayoritas berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan sejumlah kota lainnya. Proses pengambilan data menggunakan angket tertutup, di mana responden diminta untuk memberikan tanda silang atau checklist pada brand yang pertama kali mereka pikirkan ketika kategori produk disebutkan. Dari hasil survei tersebut, terpilihlah 420 brand dari 378 perusahaan sebagai pemenang dalam 60 kategori sektor yang berbeda dengan masing-masing kategori memiliki 7 pemenang. Para pemenang merupakan pilihan masyarakat Indonesia yang ditentukan berdasarkan parameter top of mind awareness para responden. Survei ini kita menggunakan survei online pada 19.000 responden di sekitar 28 provinsi di Indonesia, yang mewakili 90% populasi di Indonesia. Jadi dengan metode sampling, kita meneliti mana brand yang paling populer atau melekat pada masyarakat di Indonesia. Infopasta dengan Jawapos, kita mengadakan FGD dan kita mengkurasi brand-brand yang memang populer di masyarakat. Lalu dari hasil kurasi tersebut, kita lempar ke survei yang ada secara online. Jadi hasilnya kita olah dan kita dapatkan 7 brand yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Jawapos, 7 most popular brand of the year 2024 diharapkan bisa menjadi momentum membangun citra dan reputasi brand-brand di Indonesia. Tak hanya itu, adanya gelaran Jawapos, 7 most popular brand of the year 2024 juga diharapkan dapat memicu para brand-brand di Indonesia untuk terus beri inovasi dan mampu bersaing secara global. Jawapos, 7 most popular brand of the year 2024 juga menjadi ajang untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi baik Jawapos dengan brand-brand yang ada di Indonesia. Di mana Jawapos, sebagai media yang tertua dan salah satu media terbesar di Indonesia bisa bersama-sama mengenalkan inovasi baru dari brand-brand yang ada di Indonesia agar mampu bersaing di kancah nasional maupun global. Acara ini bukan hanya event untuk menyerahkan piagam penghargaan saja, Tapi juga momentum untuk bisa merefleksikan sejauh mana kita telah melangkah dalam membangun citra dan reputasi brand serta produk Indonesia di pasar global. Kita butuh keakrapan yang lebih kemudian kemitraan yang lebih, maka itu forum ini menjadi ajang yang baik untuk kita saling mendekatkan diri dan pada akhirnya kita berharap bisa terjadinya kerjasama atau kolaborasi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kami berharap bahwa ajang ini dapat menjadi apresiasi tadi bagi brand-brand yang memang sudah melakukan pemasaran kepada masyarakat Indonesia dan juga di tahun depan dapat berlanjut kembali dan menjadi pemicu juga untuk brand-brand lain agar terus berinvestasi pada brand yang menarik masyarakat Indonesia. Ajang Jopo 7 Most Popular Brand of the Year juga diharapkan menjadi ajang berkelanjutan yang akan digelar setiap tahun. Karena ajang Jopo 7 Most Popular Brand of the Year 2024 mengapresiasi brand-brand di suruh Indonesia yang semakin meningkat dan semakin maju. Sampai bertemu di Ajang Jopo 7 Most Popular Brand of the Year tahun depan. Sampai bertemu di Ajang Jopo 7 Most Popular Brand of the Year 2021 mengapresiasi brand-brand di suruh Indonesia. yang menjadi pemenang dalam Jopo 7 Most Popular Brand of the Year 2024. Semoga pengharga ini bisa menjadi pemacu semangat dalam berkontribusi perekonomian nasional. acaranya sukses ya. Jadi mungkin ini bisa diadakan lagi annually ya kalau teman-teman ini masih incidental aja gitu. Mungkin bisa mulai dari tahun depan ada lagi. Udah ada planningnya katanya untuk annual. annual ya. annual gitu. Kita tunggu di tahun depan ya. Betul kalau ingin MC-nya ya Bapak. Ins Mini-LAW. Da-ta-ta che. Terima kasih.